Oke, untuk listening kedua di part C, kita coba read ahead dulu apa saja kata-kata kunci yang ada disini. Ada universe disini, ada gravity, ada Newton, ada early models of the universe. Oke, mungkin kita sudah tahu mengenai sains, mungkin ada kata astronomi. Mungkin fisika, gitu. Oke, lalu di 45 ada kata that, it, ini artinya ya mungkin disini artinya bahwa, bahwa, berarti ini pertanyaannya penggunaan mengenai statement, mengenai pertengataan, bahwa it, 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 nah kira-kira it itu siapa sih? Ya, tidak dapat diukur, tidak berubah, mengecil, membesar, ya kira-kira it ini merujuk siapa? Yang jelas, kalau it pasti untuk benda mati, ya artinya untuk non-personal object ya, untuk object yang bukan manusia. Nah, oke. Nah, ada kata, mungkin ada hubungannya disini, mungkin universe, mungkin gravity, ya. Yang jelas bukan Newton, mungkin masalah modelnya, kita lihat nanti. Di nomor 46 ada stars, ada stars, ada stars, ada stars, ada why disini. Mengapa? Berarti mungkin ini yang akan mencari reason, ya reason stars, ya. Kenapa bintang itu melakukan A atau melakukan B, gitu ya, kenapa? Nah, apa, kenapa si bintang? Yang jelas, mungkin, yang jelas, ini akan memberikan, pertanyaannya akan menanyakan mengenai alasan, ya, atau mengenai penjelasan juga bisa, ya. Kenapa bintang berpindah secara cepat, ya. Kenapa sedikit bintang punya planet, kenapa tidak bintang tidak bergerak mendekat ke sesama lain, kenapa bintang tidak berpindah semakin menjauh, gitu. Di nomor 47 ada kata Newton, ada Newton, ada gravity, ada teori, ya. Mungkin teman-teman tahu mengenai Newton dan gravitasi, ya. Mungkin juga ada saintis, ya, ada objek. Kalau misalnya tadi disebutkan ada gravity, ada universe, ada stars, kita mungkin sampai saat ini sudah bisa memastikan ini mengenai astronomi. Ya, mungkin karena Newton dibahas sekali-kali, mungkin hubungannya dengan teori universal gravitational force. Teori gravitasi universal, seperti itu. Oke, sudah cukup sampai sini. Read the head-nya. Ingat-ingat saja keyword-nya, karena akan membantu dalam listening berikutnya. Oke, sudah siap? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 motionless. Sooner or later all these stars would be falling in towards each other. Well, scientists then proposed a new model, taking Newton's theories into account. They didn't want to abandon the idea of motionless stars, but for this model to work, so the stars wouldn't fall in on each other, they had to modify Newton's law of gravity. So they theorized that for distances as large as those between stars, the gravitational force repels rather than attracts. As you might guess, this led to some other contradictions, but these were pretty well resolved in the past century by the currently accepted theory, which says that the universe is continually expanding. You'll be reading about all that for your homework tonight. Number 44. Oke, sorry potong, tapi pertanyaan adalah what does the professor mainly discuss? Apa yang akan, apa yang dibahas oleh si profesornya? Oke, karena ini situasinya ada di kelas astronomi, pembicaranya adalah si profesor atau si dosen, si gurunya. Oke, kalau teman-teman mengulang lagi audionya, jawaban yang tepat adalah D, kenapa? The rate, laju, laju pengembangan atau pemuayan atau universe ya, alam semesta makin berkembang, rate-nya tidak jelaskan seberapa cepat, seberapa lambat, seperti itu tidak jelaskan. juga gravitasi bukan diskusinya, bukan yang dibahas. Juga Newton's three laws of motion juga tidak dibahas. Ini bukan hukum Newton, tapi ya teori atau gravitasi Newton. yang dibahas adalah early models of universe, soalnya awalnya disebutkan mengenai universe is static, unchanging, kalau teman-teman benar, the stars are motionless, tidak bergerak, tapi di awal si professor bilang bahwa sekarang ini most scientists agree that the universe is expanding. artinya ada perkembangan mengenai teori tentang model atau ya rancangan atau kayak ya skema di alam semesta ini seperti apa? Awalnya orang percaya bahwa tidak bertambah, tidak berkurang tetap, tapi sekarang semakin percaya bahwa the universe is getting bigger, makin besar seperti itu. Nah, ada hubungannya dengan Newton memang, tapi pembahasan adalah lebih ke universe-nya sendiri. Nomor 44, jawabannya adalah D. terima kasih. Terima kasih.